Kalau kita mau makan, orang tua mau makan nih Pas kita mau, dia bilang apaan? Kamu aja, bapak, bapak udah Umi enggak, enggak Umi udah kenyang, padahal demi Allah Umi kita belum makan Umi kita belum sentuh Umi udah kenyang Padahal dia gak mau, gak mau, gak mau Biar kita makan, begitu orang tua kan Kita juga begitu sekarang Memang anak kita pak Beri dia rasa aman Beri dia rasa gembira Karena itu tugas kita Jangan sampai kedatangan kita menjadi horror Pulang tuh mengkeret Bininya mengkeret, anaknya mengkeret Takut kalau dia pulang Sudara sekalian, kalau Antum gak pulang Mereka tuh bahagia sekali Kalau Antum pulang, mereka akan berkata Iya, bapak pulang lagi Berdasarkan pengalaman saya Ada sesuatu yang lebih bahaya dari narkoba Apa itu perkelahian pelajar? Bukan! Ada yang lebih bahaya dari perkelahian pelajar Ada yang lebih bahaya dari LGBT Ada yang lebih bahaya daripada sabu Ada yang lebih bahaya daripada narkoba Ada apa itu? Galaknya orang tua di rumah Karena semua yang saya ceritakan itu Akibat dari orang tua yang galak Jadi rumah bukan Rumah itu seperti neraka Bapak pulang tuh suasana menjadi angker Bapak pulang suasana menjadi gak enak Bapak pulang menjadi hambatan Buat anak-anak kita Bapak pulang menjadi gangguan Buat hobinya anak-anak kita Bukan saya berkata lembek Bukan saya berkata Berarti turut mencelakakan Tidak! Gak ada pak yang mau mencelakakan Gak ada Hanya soal cara pandang kita saja Hanya cara pandang untuk kita didik anak kita Hanya cara pandang doang Beri cara pandang yang bagus Film dibuat itu untuk kebaikan Gak ada film untuk buat kejahatan Gak ada Kita bina, kita didik, kita arahkan Ini maksudnya begini Ini maksudnya begini Ini maksudnya begini Kalau kita lakukan itu Lingkungan hanya sekian persen pengaruhnya Kenapa? Karena Nabi yang bilang kok Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah Dalam keadaan suci Polos Maka orang tuanya yang paling bertanggung jawab Untuk menjadikan dia bermental Bermillah Yahudi Nasrani Atau majusi Orang tuanya yang paling bertanggung jawab itu loh Lingkungan Hanya pengaruh kecil Al-Fakir Kalau pada rasa sedikit pun sombong Ya Allah Ya Rabbi Hanya sekedar untuk memberikan gambaran Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Dididik oleh bapak Oleh abah Oleh umi Seperti ini Dan pendidikan saya Masya Allah Kalau bapak ibu ketahuin Selepas SMA Selepas kuliah Udah masuk ke luar negeri Di Perth W.A. Western Australia Luasannya kayak apa? Pada waktu itu saya ingat banget gitu loh Masukin koin pak Masukin koin Koin cuma satu dolar Cengklung di toilet Kamar mandi laki-laki Keluarnya apaan pak? Keluarnya koin doang pak Di Perth waktu itu Na'udzubillah Belum pernah tersentuh Tercoba Terdidik pun Na'udzubillah Ganja buat mereka Dari zaman kuliah kok Apalagi kita sama-sama Seumuran ini Bagaimana mudahnya dulu Kamput Tau kamput Yang Kamput Tau kan Minum gak inti dulu? Yang kayak air teh itu Kan gak ketahuan Nama guru Itu kan zaman tahun 70an kan 80 awal kan 79, 80 gitu kan Itu kamput itu Anak-anak minum semua Saya gak berani Wallahi wabillah Wattallahi Demi Allah Demi Allah Demi Allah Saya gak pernah coba Wallah semili Seper sepuluh mili Seper seribu mili Wallahi wabillah Kenapa? Karena saya sayang banget sama umi Gak bakal kecewakan umi Biarpun umi liat Atau umi gak liat Saya gak akan coba Begitu kan Iya kan? Zaman kita kuliah Kan kita kuliah tahun 80an 88, 89 Ya 90 ya Itu bagaimana coba? Mudahnya ganja coba Ingat gak? Ngampar tuh ganja Zaman kita SMA Tahun 86, 87 Gimana coba? Yang namanya pel anjing Gampang gak? Pel dongo Iya kan? Ngampar itu Di laci-laci kelas tuh Di sini pel anjing semua itu Wallahi wabillah Wattallahi Demi Allah Demi Allah Demi Allah Saya bersumpah di depan zaman sekalian Satu butir Sepuluh butir Seperapat butir Seperapat dibagi sepuluh Seperapat dibagi sepuluh Sebu gede pasir pun Saya gak akan pernah berani Pada waktu itu coba Sedikit pun Bukan sok tau Bukan Kenapa? Karena cintanya kepada orang tua Maka bagaimana caranya mendidik anak Supaya benar? Bikin dia cinta sama anda Maka dimanapun anda letakkan anakmu Gak akan pernah dia berani melanggar Antum sekalian Itu yang saya rasakan Kuliah sampai jauh-jauh Sampai ke negerinya Yang paling bajingan Yang paling biadab Israel lah Taruh lah disana Gak pernah kita berani lakukan hal itu Gak pernah berani gitu-gituan sedikit pun Kenapa? Karena kita gak berani Karena cintanya Maaf ya Kalau salah dikoreksi aja deh Kalau gak karena Allah dong Ya kita jujur-jujuran aja deh Saya gak mau Kenapa? Karena takut umi saya terganggu Saya rasakan itu Karena saya cinta mati sama umi Sama abah Jangan sampai dia Punya anak yang begini Maka saya Sayang dia gak pernah lihat gitu Sayang dia gak pernah lihat saya begini Terutama abah gak pernah lihat Ya karena abah udah meninggal cukup lama Ya tahun 2005 Tanggal 29 Bulan Desember Sementara umi meninggal Tanggal 11 bulan April 2013 Ini gak pernah menyaksikan 212 Itu yang saya nyesel banget Jadi demikian bapak ibu sekalian Didik anak dengan cinta Maka insya Allah Anakmu akan cinta padamu Dan cintalah yang bisa bikin seperti itu Terima kasih telah menonton